Total ada 8 penyerang yang bisa mengisi seluruh pemain Barcelona saat ini Jika semua pemain bertahan, formasi apalah yang mau dipakai si sapi ini Aku rasa 28, cocok ya kan? Tak hanya bisa terus menyerang lawan, tapi juga bisa menyerang kejiwaan fansnya Assalamualaikum Wr Wb Bertemu lagi dengan aku John Tunggang Bajut Bola yang sekalipun tak pernah main bola di stadion Kali ini aku mau cerita sikit soal kebijakan transfer Barcelona yang agak timpang antara sisi pertahanan dan lini penyerangan Buat nasarin? Mari kita bahas Seperti yang kita ketahui, walaupun kebangkrutan mengintai dan bisa mencabut nyawa Barcelona kapan saja Tapi Barcelona tetap belanja pemain sesuka hati dengan dalih pengaktifan tuas ekonomi Taeyu King Biar ku jelaskannya yang dikatakan pengaktifan tuas ekonomi yang dilakukan Barcelona itu Tak ada bedanya sama ngutang lagi Bedanya kalau utang dibayar pakai duit entah dari mana Sedangkan Barcelona bayarnya pakai duit haksiar dan merchandise selama bertahun-tahun ke depan Yang intinya, mengurangi pendapatan Barcelona selama 10 hingga 25 tahun ke depan jika tak dibeli kembali Atau yang lebih sederhana, hasil kerja Barcelona selama bertahun-tahun ke depan diambil duluan untuk penyegaran ekonomi Apa pula penyegaran ekonomi? Biar tak bangkrut, itulah intinya Tapi bukannya bayar-bayarin utangnya malah buat belanja pemain? Memanglah tak ada kapoknya Gadailona ini Sama satu lagi, tak ada ahlaknya Giliran gaji pikir sama deong tak dibayarnya Tapi belanja sesuka hati Itu sama aja kayak teman yang di story WA-nya lagi healing kemana-mana Tapi di tagi utangnya malah ngilang entah kemana Aku pengalaman kayak gitu Bukan yang nagi utang, tapi yang ngilang Kenapa? Karena kita tidak punya uang Barcelona ini kayaknya bernafsu sekali tahun depan karena musim lalu harus puasa gelar Tapi saking bersemangatnya sampai stok penyerangnya jadi overload Memang mereka beli satu beg yakni Christensen dan satu gelandang yakni Frank Casey Tapi beli dua striker padahal stok striker mereka sangat melimpah Dua sosok penyerangnya didatangkan Barcelona adalah Robert Lewandowski dan Rapinya Harga mereka berdua pun relatif mahal-mahal Total dua orang ini dibeli Barcelona seharga lebih dari 100 juta euro Itu pun masih dalam masa cicilan berbunga untuk transfer Rapinya Pembelian ini memang cukup memuaskan untuk Barcelona Sebab di laga pramusim 2022 saja Pemain berusia 25 tahun ini sudah bisa mencetak gol bersama Barcelona Golnya bahkan tercipta di laga bergensi melawan Real Madrid pada 24 Juli 2022 Berkat kontribusinya Barcelona menang 1-0 Tak kalah mengerikan ada Lewandowski yang juga baru datang Walaupun belum mencetak gol penampilan menjanjikan darinya Saat debut melawan Real Madrid sudah pasti menjadi rencana besar sapi musim depan Kedatangannya pun akan selalu mengingatkan kita semua pada tragedi 28 Dimana mulai saat itu si pelaku jatuh cinta pada korban kayak film di FTP Selain itu pemain yang satu ini menjadi pembelian paling luar biasa Yang dilakukan Barcelona pada bursa transfer musim panas 2022 ini Pasalnya Robert Lewandowski datang ke Barcelona Usai menampilkan kinerja yang begitu luar biasa di Bayern München Bersama klub raksasa asal Jerman itu Robert Lewandowski sudah mencetak 344 gol dan 72 asis dari 375 penampilannya di berbagai kompetisi Berkat kontribusinya Bayern München bisa meraih berbagai gelar juara Seperti Liga Jerman, Liga Champions dan masih banyak lagi yang lainnya Barcelona juga berhasil mengontrak kembali Ahi Osmani Dembele Setelah dirumurkan pindah ke Chelsea Akhirnya dia pun tetap di Camp Nou dan masuk skema sapi musim depan Padahal awalnya Barcelona mengincar rapinya sebagai pengganti Dembele yang dikabarkan akan pindah ke Chelsea Chelsea juga mengincar kedua pemain sebagai opsi linis serang mereka Ternyata rapinya ke Barcelona dan Dembele pun dikontrak kembali Kesian kali Chelsea kan di PHP sana sini Keseringan di PHP sampai lawan Arsenal pun kena bantai London is red, blue is film Selain Dembele, pemain nomor 10 mereka yang digadang-gadang The Next Messi juga baru kembali dari cedera lutut Salah satu penyerang ganas yang dimiliki Barcelona saat ini ialah Ansu Fati Meski baru bersedia 19 tahun, dia mampu menampilkan kinerja gemilang di banyak penampilannya Sejauh ini Ansu Fati sudah membukukan 19 gol dan 6 asis dari 56 penampilannya di berbagai kompetisi bersama squad utama Barcelona Dengan kondisi tubuh yang sudah semakin fit dari cedera lutut yang mendera musim lalu Dia bisa menggila bersama Barcelona pada musim depan Cuma yang ditakutkan The Chul bukan jadi The Next Messi tapi malah jadi The Next Dembele Musim lalu aja praktis lebih banyak dia main sama petugas kesehatan daripada sama kawannya di Barcelona Untuk menambal kehilangan Fati di linit serang musim lalu, Barcelona juga mendatangkan 3 pemain yang berposisi penyerang Ada Ferantores yang cicilannya masih berlangsung hingga saat ini Aubameyang yang dibuang Arsenal dan Memphis Dipe yang didapat secara gratis 3 pemain tersebut sudah pasti masih dalam proyeksi Sapi'i untuk musim depan karena penampilannya cukup baik Memphis Dipe memang dirumurkan bakal hengkang dengan datangnya Lewandowski Tapi dia masih punya kontrak dengan Barcelona hingga musim depan Apalagi Ferantores sudah pasti dipertahankan pemain kesayangan Sapi'i ini Mau main jelek pun tetapnya dimainkan Soalnya kabar dari informanku di Spanyol yang jualan Sate Madura Mengatakan kalau Ferantores ini masih keponakan dari istri Sapi'i Kalau sempat dibuangnya Ferantores bisa dibuang juga Sapi'i dari rumahnya Dan nama terakhir yang masih bisa mengisi slot penyerang Barcelona adalah yang mulia di Pertuan Agung Mahaguru Sultan Justin Braithwaite El Palcontolero Nama terakhir ini memang sudah ingin dibuang sejak musim lalu Tapi beliau ini bersikuku tak mau pergi dari campnya Kualitasnya yang mumpuni juga membuat tidak ada satu tim pun yang berminat Pemain kayak Braithwaite yang levelnya kabupaten itu dibuang Total ada 8 penyerang yang bisa mengisi slot pemain Barcelona saat ini Jika semua pemain bertahan formasi apalah yang mau dipakai si Sapi'i ini Kurasa 28 cocok ya kan Tak hanya bisa terus menyerang lawan Tapi juga bisa menyerang kejiwaan fansnya Menurut kalian siapalah yang harus dibuang dari skor Sapi'i yang terlalu gemuk ini Kalau perkiraanku Lewandowski, Rapinya, dan Auba yang cocok dibuang Biar Barcelona puasa gelar lagi musim depan Canda lah ya, nanti diguruduk pula sama decul garis keras Aku John, see you next time Bye Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh